Diopera merah maraknya gepeng serta ajal dari luar kota di kota Palembang, terkhusus pada momen Ramadan hingga Idul Fitri ini, membuat pihak dinas sosial Palembang akan memperketat pelaksanaan patroli dan penjagawan serta pembinaan. Maraknya keberadaan gelandangan dan pengemis serta anak jalanan dari luar kota di kota Palembang, terkhusus pada momen Ramadan hingga Idul Fitri ini, menjadi perhatian pihak dinas sosial kota Palembang. Kepala dinas sosial kota Palembang, M. Iksano Ahmal, mengatakan, jika keberadaan gelandangan dan pengemis dari luar kota Palembang merupakan fenomena tahunan yang terjadi. Karena Palembang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, mengantisipasi semakin maraknya gepeng dan ajal dari luar kota, patroli penjagawan serta pembinaan akan diperketat, utamanya pada malam Sabtu dan Minggu, Dina Sosial Palembang akan mengupayakan rutin melakukan razia bersama kepolisian. Jadi untuk anak jalanan kita tetap secara rutin, dari pagi sampai saya melakukan patroli, dan kita lakukan pembinaan, dan juga malam Sabtu, malam Minggu kita bersama-sama dari Poresa dan Kolda melakukan razia secara gabungan, kita pun ikut dalam kegiatan tersebut. Jadi kita tidak bisa menghalangi karena kita memang kota terdekat atau kota metropolitan penyangga daripada kabupaten kota yang ada di sekitar sini, jadi kita tetap akan memberikan nasihat kepada mereka untuk tidak berada di jalanan. Kepala Dina Sosial Palembang menghimbau masyarakat Palembang untuk mengurangi aktivitas sedekah kepada gepeng dan anak jalanan, agar keberadaannya tidak semakin banyak.